Harga pangan di Jakarta turun, ikan bandeng mencuri perhatian. Hai semuanya, hari ini kita bahas mengenai harga pangan di Jakarta. Kabar baiknya, mayoritas harga pangan mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, BAPANAS, dari 21 komoditas yang dipantau, ada 15 komoditas yang harganya turun, 2 komoditas naik, dan 4 komoditas tidak mengalami perubahan. Komoditas dengan penurunan harga terdalam adalah ikan bandeng, turun sebesar 13,45% menjadi Rp35.210 per kilogram. Daging ayam ras juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, turun 11,40% menjadi Rp32.860 per kilogram. Selain itu, harga beras premium, beras medium, bawang merah, bawang putih bonggol, cabai merah keriting, daging sapi murni, telur ayam ras, gula konsumsi, tepung terigu, curah, minyak goreng curah, ikan kembung, ikan tongkol, dan garam halus beriodium juga mengalami penurunan. Meskipun ada beberapa komoditas yang harganya naik, seperti cabai rawit merah dan minyak goreng kemasan sederhana, namun secara keseluruhan, tren harga pangan di Jakarta menunjukkan dinamika pasar yang berubah-ubah. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!